Halo, selamat sore semua teman-teman. Nah, sesi break kita sudah selesai nih. Iya, sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi finalist presentation. Presentasi akan dilakukan selama 3 menit oleh masing-masing peserta. Diharapkan agar presentasi disampaikan secara singkat, padat, dan jelas ya teman-teman. Lalu, panitia akan memberitahu waktu yang tersisa di kolom chat dan akan diberhentikan jika melebihi batas waktu yang ada. Nah, waktu yang disediakan oleh panitia yaitu 3 menit dan akan dimulai saat finalist mulai berbicara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi finalist presentation. Kepada finalist pertama, yaitu Kak Bianda Kristabel, silakan menyampaikan presentasinya. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ada PPT sendiri. Oke, jadi dari karya ini, saya mencoba untuk mengangkat sebuah fenomena yaitu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga saya mengangkat fenomena pandemi COVID-19 yang sekarang mendorong kita untuk memiliki gaya hidup yang baru. Dengan adanya pandemi, sekarang kita dihimbau untuk melakukan aktivitas maupun kerjaan dari rumah, yang biasa disebut work from home. Sehingga saya mencoba untuk membuat karya yang berjudul di rumah saja. Maka dari itu, karya ini mengajak orang-orang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan kegiatan dan beraktivitas di dalam rumah. Dalam karya ini, terdapat teks di rumah saja yang digambar dengan bentuk rumah maupun ruangan. Kemudian terdapat juga orang yang sedang melakukan beberapa aktivitas di dalam rumah. Dan begitu, gambaran besar dari karya ini memperlihatkan orang-orang yang sedang menjalankan kegiatan WFA di rumahnya masing-masing. Saya akan menutup presentasi saya dengan masukan para juri sebelumnya mengenai desainer terdahulu yang merancang sebuah karya huruf dengan teknik isometrik. Karya ini berjudul City Life Isometrik City Skip yang dibuat oleh seorang grafik desainer bernama Cohen Paul. Karya ini dipublish pada tahun 2015 dan dapat dilihat bahwa beliau menggambarkan sebuah huruf yaitu City Life yang dibuat seperti sebuah bangunan dengan teknik isometrik. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wow. Posternya cukup kreatif gitu ya. Bisa mengangkat dari isu pandemi saat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, gimana kalau kita langsung aja ke finalis kedua kepada Kak Gerardus, dipersilakan menampilkan presentasinya. Oke, selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman lainnya. Jadi, untuk siang kali ini saya mau ngejelasin lebih dalam untuk konsep dan mungkin proses berpikirnya. Jadi, sama seperti huruf elemen yang tidak tergantikan dalam hidup kita, semuanya pastinya butuh keluarga dan pastinya selalu punya keluarga. Dan mereka ada unit paling dasar dan utama dalam lingkaran sosial kita. Jadi, dalam karya ini saya ingin mencoba menggambarkan sekaligus mengingatkan kembali untuk peran yang ideal dan seharusnya setiap keluarga bisa berikan kepada masing-masing kita sebagai individu. Misalnya, untuk dari pemilihan warna, saya pilihnya warna kuning dan merah dengan gradasi supaya untuk melambangkan kehangatan dan kegembiraan yang seharusnya setiap anggota keluarga rasakan. Dan jika kalau kalian bisa perhatikan, gabungan dari seluruh tuisan tersebut tuh kayak membentuk elemen hati. Jadi, ini tentu saja melambangkan kayak cinta kasih yang kita rasakan saat pertama kali kita lahir di dunia ini. Lalu, untuk elemen kata. Kalau bisa perhatiin, kalau bagian yang elemen kata yang F dan Y, itu kayak melambangkan kedua tangan. ada dua tangan gitu. Mungkin itu hanya simbolisme. Dan itu kedua tangan tuh kayak merengkuh, melambangkan kenyamanan yang dapat diberikan oleh keluarga. Dan untuk sebenarnya kalau untuk warna lagi, saya pilih warna hitam untuk background, untuk kayak mengisyaratkan, kalau dunia luar kan kayak kadang-kadang gelap dan kita sendirian untuk melawan di sana. Nah, tapi tanpa keluarga pun, kita jadinya sendirian dan melawan. Jadi, keluarga itu intinya penting banget. Dan kita tetap ingat, walaupun gitu, keluarga kita nggak ada yang sempurna. Dan itulah mengapa ini juga elemennya 3D yang artinya kayak keluarga ini juga muncul dari dunia yang gelap ini. Jadi, ya itulah kira-kira konsep dan penjelasan karya saya. Terima kasih. Wah, thank you Kak Gerardus. Nggak kalah keren ya, Kak Elsa, mengangkat tema keluarga dalam poster tipografi ini. Sekarang kita akan lanjut ke finalis ketiga kepada Kak Carmilla Oktaviani. Silahkan menyampaikan presentasinya. Selamat sore semuanya. Sini saya akan mempresentasikan karya saya. Poster ini mengajak kita untuk berani dan optimis melakukan hal yang baru, yang positif. Dan terkadang kita tuh ketakutan sebelum mencowanya. Nah, namun dengan kita yakin kalau kita bisa, pasti kita akan melalui. Di sini saya memilih warna merah dan hitam. Dan warna merah itu bermakna berani dan hitam itu bermakna kuat. Lalu, untuk font-nya saya memilih jenis font serif yang terkesan kuat dan modern. Lalu, ada slide serif yang mampu menyampaikan rasa percaya diri dan memicu kreatifitas. Untuk bentuknya, di sini terdapat seperti pita yang tidak beraturan, berwarna hitam dan merah. Dan di antara pita tersebut terdapat tulisan tulisan kata bisa. Nah, pita tersebut diibaratkan seperti perasaan kita. Terkadang tidak beraturan dan ketakutan. Tetapi kita harus, dalam diri kita harus menenamkan rasa optimis kalau kita bisa melakukannya. Dan di dalam pita yang berwarna hitam terdapat tulisan jangan takut. Kenapa tulisan tersebut di dalam pita yang berwarna hitam? Karena sesuai makna pitanya kuat. Jadi, kita harus jangan takut karena kita sebenarnya kuat. Dan untuk di pita yang berwarna merah terdapat tulisan seruan mulai sekarang. Kenapa seruan tersebut ada di pita yang berwarna merah? Karena untuk memulai sesuatu kita perlu keberanian. Baik, sekian dari saya. Wah, yang ini juga nggak kalah nih. Bagusnya sama karya-karya yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke finalis keempat. Kepada Kak Meraviglia Susanto, dipersilahkan untuk menyiapkan presentasinya. Ya, selamat siang. Tidak kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai desain saya. Jadi, desainnya itu memiliki kata-katanya itu nothing gold can stay itu merupakan judul dari sebuah puisi yang ditulis oleh Robert Frost. Puisi ini memiliki makna bahwa hal-hal yang emas itu tidak akan selalu ada dan pada akhirnya menghilang. Hal-hal yang emas itu memiliki sifat sementara. Dan hal-hal yang emas itu melambangkan hal-hal yang baik yang ada dalam hidup kita. Dan karena itu tidak akan selalu ada dan merupakan sesuatu yang bersifat sementara, kita harus menghargainya pada saat kita masih memilikinya. Desain ini memiliki elemen-elemen yang melambangkan luxury, yang memiliki sifat sementara, sesuai dengan apa yang ada dalam puisi tersebut. Dekornya itu juga terinspirasi oleh desain-desain art deco yang ada di Roaring Twenties, yang juga memiliki banyak luxury, dan pada akhirnya kan mereka jatuh ke depression, the great depression. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Wah, keren banget ya, Kak Elsa. Nothing Gold Can Stay ini ternyata terinspirasi dari puisi. Nah, sekarang kita lanjut ke finalis kelima, finalis terakhir untuk desain poster tipografi ini. Kepada Kak Zanda, silakan menyampaikan presentasinya. Penciptaan poster ini berangkat dari sebuah keresahan saya waktu mengunjungi salah satu lokasi kantor pemerintahan di Kamang. Nah, karena ramainya, banyak desain yang ramai di sana, maka dari situ saya terinspirasi untuk melakukan perubahannya. Lalu pada poster ini, penggunaan type growth test untuk mewakili kesan kuat dan kokoh dari informasi yang mau disampaikan. Informasi yang disampaikan di sana itu ada tentang informasi tentang daerah Kamang Mudia itu sendiri. tujuan poster ini untuk turisme dan memang untuk dipasang di kantor-kantor setempat di sana. Poster ini sebenarnya gabungan dari empat poster yang saya jadikan satu. Saya terinspirasi dari Ogilvy. Nah, selanjutnya saya menggunakan cukup banyak negatif space karena ada banyak informasi juga di sana yang harus dimasukkan. Karena itu saya menggunakan negatif space agar lebih readability. Sekian, terima kasih. Wah, El. Ternyata makin sini makin menarik materi yang dibawakan sama teman-teman kita ini ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ya ke finalis untuk desain Typhes ya. Pertama, kita ada Kak Aprian Sembada untuk desain Typhes. Dipersilakan untuk menampilkan presentasinya. Bisa pakai PPT Dari sendiri ya. Boleh. Sudah kelihatan belum, Kak? Sudah. Sudah. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Aprian Dino Sembada, lokasi asal dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Saya merupakan mahasiswa S1 Desain Komunikasi Visual Angkatan 2019 di Universitas Belas Maret, Surakarta. Langsung saja kita akan membahas tentang muda Typhes yang sudah saya ikutkan dalam lomba tipolog 2021 ini. Ini berikut tampilan dari poster yang saya buat untuk lomba kali ini. Inspirasi untuk muda Typhes ini dari ekspresi anak muda yang kreatif, enerjik, dan sedikit labil. Saya mengambil inspirasi dari teman-teman saya sendiri, terutama pas saya ada di tempat mongkrong di warung kopi. Saya banyak melihat anak-anak muda yang sangat aktif, sangat kreatif, dan juga enerjik. Mereka bermain skate, BMX, dan gambar juga basket, dan lain sebagainya. Namun kadang mereka juga emosinya masih belum stabil. Nah, dari situlah saya mencoba untuk merepresentasikannya ke dalam sebuah Typhes. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa proses yang telah saya lakukan untuk merancang Typhes ini. Pertama, saya brainstorming dengan beberapa narasumber, dengan beberapa teman-teman saya, saya wawancarai terkait anak muda itu seperti apa sih. Nah, dari situ saya mengambil empat poin penting, yaitu mereka idealis, kreatif, enerjik, namun juga labil dalam pengambilan keputusan. Setelah semua sudah saya kumpulkan, lanjut saya masuk ke sketsa. Ini berupa sketsa kasar dari saya. Saya buat di aplikasi Procreate. bentukannya masih sangat kasar dan ini belum sesuai dengan standar yang harusnya ditetapkan untuk sebuah huruf. Lanjut, ini berupa susunannya. Nah, ini yang paling menarik, ciri khasnya adalah bentuk dari si lekukan ini. Nah, ini diambil dari si labil itu. Nah, saya mengapa mengambil lekukan? Karena labil kan nggak stabil. Nah, sehingga saya mempresentasikannya dengan garis yang nggak stabil seperti ini. Nah, ini berupa anatominya. penerapannya seperti ini. Nah, ini poster saya yang mengikutkan juga ke pameran di titolok. Dan ya, terima kasih dari saya tentang muda typeface. Selamat sore. Wih, singkat, padat, dan jelas ya, Kak Elsa. Keren banget ya. Typeface yang merepresentasikan orang-orang kayak kita nih, Kak Elsa. Labil. Bener banget. Dan kreatif pastinya ya. Jelas. Last but not least nih, finalist terakhir kita untuk design typeface adalah Kak Muhammad Fadil. Silahkan menyampaikan presentasinya. Baik, selamat sore. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan konsep dasar dari apa yang saya buat ini, yaitu konsep dasarnya dari seni bayangan atau shadow art. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan konsep dasarnya. Ambil contoh dari masa kecil, saat listrik padam, lilim pun dinyalakan, terus di dekat lilim kita membentuk seekor burung menggunakan tangan, terus kemudian bentuk burung tertampang di dunia. Nah, bayangan itu terbentuk dari cahaya lilim tersebut. Nah, dari cerita di masa kecil itu, saya visualkan menjadi tekoface ini menggunakan tusuk gigi sebagai subjek bayangannya dengan mengetahui konsep dasar dari membayang ini atau apa yang saya buat ini orang-orang yang melihat akan larut kembali mengingat berada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan mungkin dalam prosesnya yang penting penempatan subjeknya lumayan rumit karena kita harus menempatkan sesuai dengan mungkin bayangan yang dihasilkan. Mungkin sekian dari saya, saya kembalikan konsep. Baik, terima kasih kepada seluruh finalis yang telah mempresentasikan materinya yang sangat menarik. Nah, sekarang kita akan melakukan sesi diskusi. Ya, jadi para juri, Pak Yaser, Kaniko, dan para finalis dipersilahkan untuk berdiskusi ya. Dan juga finalis boleh memberikan pertanyaan kepada finalis lainnya juga. Atau bahkan dari peserta acara, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada para finalis juga dipersilahkan ya. Nah, kalian bisa langsung chat di kolom chat atau langsung raise hand aja ya. Ada, udah ada belum ya? Jangan sungkan-sungkan ya teman-teman untuk bertanya. Soalnya kapan lagi nih ada kesempatan yang sangat menarik kayak hari ini nih. Betul. Apalagi sekarang bisa nanya langsung ya, Kak Elsa ke pembuat posternya. Iya. Tadi kan cuma narasumber nih sama finalis. Sekarang nih peserta juga udah dikasih kesempatan untuk bertanya langsung. Jadi jangan disiasiakan ya teman-teman. Betul. Atau mungkin para finalisnya jika ingin saling bertanya atau berdiskusi antar finalis gitu juga boleh ya, Kak Elsa. Iya, bener banget. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau dari Payasar sendiri, Pak, gimana setelah melihat presentasi-presentasi dari para finalis nih? Ini sih memang tadi statement saya yang nggak ada perubahan sih yang tadi saya sudah statement di waktu awal kita ngerespon gitu. Sebenarnya ya emang kayak gitu sih. apalagi matters tipografi sebenarnya. Maksudnya di dunia tipografi sendiri. Saya sendiri juga type designer juga. Saya juga sendiri buat karya karya yang tipografis gitu. Dan sebenarnya menurut saya di Indonesia tuh problem terbesarnya adalah sebenarnya sejauh apa sih yang elegan untuk terinspirasi sebenarnya sejauh apa sih kita bisa setiap itu karya kita gitu. Kayak pertanyaan-pertanyaan itu tuh harus agak hati-hati sih waktu kita jadi designer gitu. Jadi misalnya saya punya saya ngerespon Garamon terus Garamon semua serifnya saya potong terus saya bilang jadi type case baru. Jadi kayak nggak tahu sih ini buat belajar kita aja sih semuanya tadi. Yang saya ya sebenarnya tadi saya emang Niko juga udah 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 omongin kan di publik. Oke thank you Pak Yaser. Iya terima kasih Pak Yaser. Dari yang lain mungkin ada lagi yang mau bertanya atau memberi tanggapan juga bisa karena kita masih ada waktunya. Atau mungkin kita sekarang nanya ke Kak Niko nih Kak Elsa. Boleh. Menurut Kak Niko gimana nih Kak Niko? Ada yang nyantol gitu nggak Kak? Oke. Apa tadi kan udah sempet ya tadi sempetnya dibahas karya udah sempet agak padat sih ngobrolin karyanya gitu ya. Jadi tapi belum ada kesempatan buat lihat presentasi yang bikin ya. gitu ya. Jadi paling kalau tadi Pak Yaser udah info apa namanya udah kasih komen tentang karya mungkin saya mau nambahin di presentasi kali ya. Jadi saya ngeliat dari dari tadi presentasi itu cukup ada yang ada yang bikin PPT ada yang ada yang secara lisan ada yang apa namanya ada yang mungkin ngafalin nih aduh saya mau ngomong apa gitu ya. Nah itu yang sebenarnya kita sebagai desainer ataupun calon desainer harus belajar sih untuk untuk apa namanya proving gitu ya. Jadi apapun karya yang kita buat kita harus percaya bahwa kita udah bikin dengan maksimal gitu ya dan kita mau karya kita itu bisa apa ya namanya kita bisa menjual karya kita gitu ya dan juga mengkomunisasi karya kita. Jadi kita juga harus jadi desainer itu harus juga belajar buat bisa mempresent karyanya juga dengan baik sih gitu. Jadi itu adalah salah satu nilai plus juga gitu ya. Nah tadi kalau misalnya satu diskusi ini lagi kita bisa lihat setiap orang yang mempresentasikan karyanya beda-beda gitu ya. Ada yang bikin presentasinya secara unik gitu ya. Ada yang nggak usah presentasi tapi bisa obrolin karyanya juga menarik gitu. Jadi apapun caranya temuin saran saya temuin style kalian bagaimana cara mempresentasikan karya kalian karena desainer itu nggak cuman stop dengan membuat desain aja gitu ya. Jadi kita sebagai desainer perlu satu skill lagi gitu ya untuk present gitu ya. Nah itu satu skill yang jangan dilupakan juga gitu ya. Jangan sampai ketika kita udah bikin karya yang bagus gitu ya. Udah keren ataupun bikin apapun juga itu gitu tapi kita nggak bisa mempresentnya atau kita nggak bisa mengutarakan apa yang kita mau kasih ke orang gitu. Apa yang kita mau tunjukkan sih. Apa sih yang kita mau bicarakan gitu ya. Itu nggak bisa di-speak. Itu juga jadi bohong gitu ya. Jadi saya selalu encourage buat designer buat karya-karyanya yang udah udah jadi tetap belajar buat present gitu ya untuk kasih proof gitu ya kasih proof ke orang-orang bahwa ini loh karya saya ini cukup bagus untuk di-shown gitu ya ada latar belakangnya ada masalahnya kenapa saya bikin ini gitu ya jadi nggak cuma di-dealis aja oh saya mau bikin karya yang bagus yaudah ini udah pasti bagus loh tapi kasih reason-nya gitu ya ada ada masalahnya kayak gini saya mau bikin solusinya ini dengan cara saya bikin karya ini jadi saya pengen lihat ke depannya itu setiap karya-karya yang masuk bukan hanya di-tipolog aja di-next ada apapun juga itu harus ada reason-nya gitu ya jadi saya mau bikin ini karena apa ada reason-reason-nya lalu kayak tadi Pak Yasa juga bilang appreciate designer lain juga kalau misalnya kita 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 terinspirasi dari si A si B si C nah masalah untuk kita mention mereka oh saya bikin karya ini di-inspiration dengan typeface ABCD karya si ini dan saya kembangin lagi menjadi ABCD jadi itu memperluas bukannya malah ah saya nggak mau kasih tau ah saya bikinnya gimana tapi enggak kita kita perlu buat appreciate orang lain di dalam setiap karya yang kita buat karena berapa persennya pun pasti kita terinspirasi sama orang lain pasti ada ada part part inspiration yang kita kita ambil dari orang lain yang perlu kita bawa jadi perbanyak perbanyak apa namanya apa reference-reference itu penting banget gitu ya di dalam ketika kita mempresent karya kita jadi karya kita itu nggak cuman bagus secara idealis kita aja tapi ada hal-hal yang ketika orang lain lihat oh iya loh dia bikinnya karena ada masalah ini dia melihat mungkin juga di depan sana ada yang bikinnya karya yang sama kita juga nggak tahu kalau misalnya kita nggak lihat tapi kalau misalnya kita cari-cari reference kita bisa lihat oh ternyata karya yang saya bikin udah pernah ada yang bikin loh tapi saya mau bikin yang lebih bagus lagi gitu ya nah itu jadi itu cuma bisa didapat kalau misalnya kita banyak lihat kita banyak tanya banyak cari reference tapi kalau misalnya kita cuman ego doang pokoknya ini udah bagus nih karyanya wah itu susah gitu ya karya kita akan selalu kita anggap bagus doang tapi rajin-rajin cari reference rajin-rajin appreciate yang lain gitu ya sehingga kita bisa tahu bahwa di atas kita masih ada yang lain juga gitu ya jadi ya semuanya belajar gitu ya jadi bukan berarti disini para judges juga udah paling hebat gitu enggak gitu ya saya juga masih belajar sampai sekarang saya juga ngeliat karya-karya yang masuk gitu ya saya juga belajar dari sana gitu jadi untuk belajar tidak ada tata selesai sih jadi selalu selalu ada dan ya kita sama-sama belajar gitu ya wah oke thank you ya kak Niko semoga teman-teman disini nyimak ya soalnya insight yang yang dikasih kak Niko tuh bener-bener oke banget lah aku juga jadi belajar banyak banget dari kak Niko dari Pak Yasser gitu nah iya bener banget El iya kak Elsa tapi nih ya aku sebenarnya penasaran nih boleh gak sih kayak kita yang tanya ke para finalisnya boleh dong masa gak boleh oke kita mau nanya ke yang mana dulu nih random kali ya random aku ada satu penasaran banget nih El apa karyanya bianda nih soalnya kayak menarik banget nih dibangun dari bangunan isometri gitu iya iya bener-bener susah banget gak sih gitu aku aja sampai sekarang masih belajar gitu untuk bikin sesuatu karya yang seperti ini gitu nah gimana kalau kita langsung tanyain aja nih ke Bianda halo kak Bianda ya sama siapa sorry ya jadi pertanyaannya diulang Elsa oke jadi pertanyaannya aku tuh pengen tau aja nih penasaran nih untuk membuat karya seperti ini ini kira-kira kayak kamu tuh butuh waktu berapa lama sih untuk membuat karya seperti ini sama kesulitannya tuh apa gitu saya buat karya ini pakai dua aplikasi yang pertama Adobe Illustrator sama Procreate untuk kurung waktunya mungkin sekitar tiga minggu ya soalnya karya ini juga sekaligus saya buat untuk tugas sekolah saya jadi sekaligus dikumpul untuk lombok wah keren gimana nilainya oke kan pasti ya iya dong udah sampai masuk finalis nih kak Elsa nilainya harus oke berarti masa gak oke gitu udah masuk finalis karyanya juga bagus banget gitu masa gak oke gitu oke deh nah sekarang yang belum kejawab tadi apa kesulitannya apa oh iya kesulitannya mungkin nyusun hurufnya ya biar tulisannya itu kebaca bener-bener layouting ya soalnya tadi sebelumnya ini tuh lanscript cuman diubah lagi tadinya hanscape tapi kak Bianda ini keren banget ya kak Elsa tadi ada masukan dari juri terus langsung dipraktekin gitu langsung dicari bener banget El kayak keren-keren berarti yang semua omongan juri itu didengar gitu gak cuma kanan-kanan keluar tinggal kiri kayak gitu nah kak Elsa aku penasaran nih mau nanya sama pembuat typeface yang muda tadi nah kan katanya yang typeface ini tuh terinspirasi dari anak muda yang kreatif terus salah satunya tuh labil gitu nah aku penasaran Kak Aprian ya Kak Aprian selalu membuat typeface ini merasakan kelabilan gak bener sih terutama ini ya dalam menentukan apa lekukan itu kan ada beberapa kali perubahan oke kurang pas ini kurang pas jadi kadangnya agak susah juga untuk menentukan kira-kira yang pas yang mana jadi akhirnya ya sampai nanya-nanya ke temen juga ini yang bagusnya yang mana gitu sampai akhirnya ini ya hasil akhirnya akhirnya ini berarti mengalami proses kelabilan ya kak ya masuk juga bikin proses pengerjaannya berapa lama kak kalau boleh tahu untuk risetnya sekitar 1-2 minggu kemudian mulai masuk ke sketsa sampai jadi typeface-nya 1 minggu juga jadi 1-2 minggu berarti total sekitar 3-4 minggu wah cukup lama ya tapi keren loh 3-4 minggu udah kayak sampai A sampai Z uppercase lowercase huruf dan ada ininya wah kemarin kita juga ada bikin typeface gini kan tapi sampai satu semester baru jadi sebenarnya ini dalam waktu itu udah jadi loh keren banget gak sih keren banget keren banget terus apa lagi sorry selain muda typeface udah bikin typeface apa lagi ya Priang saya kebetulan bekerja juga jadi type designer tapi spesialisnya di display di salah satu studio di Madiun dia dijual di kreatif market juga sekitar 10 font udah saya buat untuk studio tersebut jadi kalau di studio bareng-bareng maksudnya eksplor bareng buat create font dan dijual gitu ya kalau di studio sendiri-sendiri juga oh sendiri-sendiri jadi Aprian bikin sendiri nanti desain yang lain juga bikin gitu ya iya begitu tapi cuma sampai ke tahap pembuat sampai font jadi tidak sampai display-nya oke udah sampai 10 font yang udah dihasilkan dari dari udah dari tahun 2020 sudah hampir setahun untuk mengerjakan di dunia ini font satu tahun udah dapet 10 font lumayan ya hitung-hitung sebulan satu jadi satu font bisa dapet ya good keren banget ya Kak El pengalaman udah banyak banget sampai speechless loh kirain ini yang pertama ternyata udah punya 10 iya ya mungkin kalau Kak Priyan mau mempromosikan IG boleh loh ya ini platformnya sangat terbuka untuk mempromosikan apapun yang ingin dipromosikan boleh banget boleh banget bisa teman-teman bisa cek di Instagram saya di apriansumbada sama juga namanya apriansumbada disitu isinya karya-karya saya juga sih sebagian besar karya lettering sama beberapa ya kebanyakan lettering lettering dan tipografi mungkin bisa di chat di kolom chat kali ya biar orang bisa langsung search kayak gitu biar lebih mudah betul nanti kita harus follow nih kayaknya kak Elsa buat inspirasi inspirasi juga jangan lupa di fallback ya kak nah oke mungkin kita bisa tanya satu finalis lagi ya kak Elsa boleh boleh mau nanya siapa nih bebas aku bebas kayaknya apa yang ini yang itu yang pakai tusuk gigi tadi boleh coba kita panggil kak Muhammad Fadil halo 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 apa apa ternyata nungguin ya aku nungguin kamu oke mungkin aku aja ya mungkin pertanyaannya sama sama yang sebelumnya nih kira-kira nih berapa sih berapa lama gitu buat Kak Fadil untuk bisa menghasilkan satu karya Tifes ini dari yang A sampai Z bahkan satu angka pun satu sampai sembilan nih kira-kira berapa lama sih kak waktu yang dibutuhkannya sama kesulitannya tuh apa sebenarnya yang deadline kemarin tanggal 28 baru lihat seminggu sebelum tanggal 28 nah lima hari sebelum tanggal 28 baru dibuat keningang sudah sebelumnya sudah buat seperti ini jadi sudah agak familiar dengan prosesnya nah kalau yang sulit sih pada prosesnya ini menempatkan potongan tusuk giginya sehingga menghasilkan bayangan yang diminta kalau boleh tahu tusuk gigi yang terpakai berapa banyak nih Kak serang lebih lima puluhan karena satu tusuk gigi bisa jadi dua puluhan keren ya Kak Elsa kreatif gitu ada aja gitu idenya gitu iya kan iya gigi gitu kita biasanya lihat tusuk gigi cuma kayak yaudah di restoran cuma yaudah sebagai tusuk gigi tapi kan kayak ternyata bisa diubah jadi suatu karya yang sangat menarik gitu ya El kreatif ya kreatif banget oke deh terima kasih ya Kak Fadil oke nih El diskusi kita tuh sebenarnya seru banget gitu sebenarnya aku pengen banget nih nanya ke seluruh peserta nih tadi kayak penasaran aja gitu kayak pengen tanya-tanya tapi sayangnya nih kalau kita terus-terusan kayak atau tanya semuanya tuh bisa sampai besok nih kita berdiskusi ya El benar gimana kalau kita lanjutin aja acaranya ya kan oke oke nah sebelum lanjut acaranya mungkin aku mau kasih tau juga nih untuk para pemenang itu akan diumumin saat closing exhibition pada tanggal 19 Juni 2021 di IG Live jam 18.30 jadi buat teman-teman semuanya ditunggu ya aku ulangi lagi 19 Juni 2021 di IG Live jam 18.30 wah jadi aku yang deg-degan sih kak Elsa sama ya lomba gitu jadi kayak aku jadi pesertanya gitu ya oke tapi sayangnya nih El gak kerasa nih waktu kita tuh udah habis gitu kita udah ada di penghujung acara sekarang iya semoga ada acara seperti ini lagi ya kak Elsa ke depannya oh iya tapi buat yang belum lihat nih kita juga ada loh video karya-karya di igtv at tipolog.dg nah buat kalian yang pengen lihat langsung bisa di cek instagramnya ya dan jangan lupa juga nih buat kalian tuh untuk melihat pameran online-nya kalian bisa cek exhibition di website tipolog.uph.edu slash exhibition ya betul banget bisa cek juga highlight di instagram kita pokoknya di semua semuanya kalian harus cek soalnya semuanya itu keren banget nah biar lebih gampang nanti kakak-kakak panitia bakal taruh link-nya di kolom chat zoom ini dan jangan lupa di cek ya guys ya oke nih karena tadi di awal kita sudah buka dengan doa nah maka langkah baiknya kita tutup acara ini juga dengan doa untuk kak Karolin waktu dan tempat dipersilahkan saya akan menutup acara pada hari ini dengan doa secara kristiani bagi yang beragama menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing berdoa mulai terima kasih engkau telah menyertai seluruh kekayaan acara pada hari ini sehingga dapat langsung dengan baik kiranya ya Bapak acara hari ini bukan hanya dapat menjadi bagi para pendengar namun juga bagi orang-orang di sekitar kami dan kiranya ya Bapak belah kami yang masih memiliki aktivitas setelah hari ini selesai terima kasih ya Bapak hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur amin berdoa selesai terima kasih Kak Olin nah sekarang kita akan memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu nih Kak Elsa masih ada tuh sesi yang ditunggu-tunggu udah doa menutup masih ada nih ya masih dong tidak lain tidak bukan adalah sesi foto bersama kalau gitu kita langsung aja mempersilahkan tim dokumentasi oke teman-teman boleh ya di on-camp semuanya biar bisa masuk ke dalam dokumentasinya nih ini masih banyak sih yang belum on-camp boleh sih di on-camp ayo guys kita on-camp supaya masuk ke Instagram di follow kapan lagi kan masih ada sekitar 15-20 orang lagi ini yang belum on-camp jangan lupa senyum senyum ya guys ayo guys jangan sampai menyesal guys nanti ini lagi komuk lagi pas di jepret aku mulai foto ya aku ada di layar aku ada dua set nih jadi senyumnya agak lama ya slide yang pertama satu dua tiga satu lagi ya satu dua tiga sudah terima kasih oke terima kasih Kak Billy nah kita sekali lagi mau berterima kasih kepada semua yang sudah hadir hari ini khususnya para pimpinan kampus dosen-dosen dan para narasumber yang sudah meluangkan waktunya kami selaku pembawa acara juga memohon maaf bila kami ada salah kata saya Elsa dan saya Helena pamit undur diri teman-teman dipersilahkan untuk lift ya sampai jumpa bye-bye guys sudah boleh lift ya teman-teman bye 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 bye